Halo kolega ilmu pemerintahan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di youtube channel ilmu pemerintahan umemem. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kolega ilmu pemerintahan, kembali lagi dengan saya Rahman Syarul Awal di youtube channel ilmu pemerintahan umemem. Kali ini kita akan membahas suatu tema yaitu merawat demokrasi merawat Indonesia. Nah, untuk sebuah kali ini beliau merupakan salah satu dosen jurusan ilmu pemerintahan umemem yaitu Bapak Asep Nurjaman. Ingin tahu apa yang dibahas? Yuk kita simak video berikut ini. Tema yang cukup menarik bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena pada saat ini kita harus menyadarkan seluruh bangsa kita tentang pentingnya berdemokrasi. Demokrasi sehat Indonesia berjaya. Kenapa demikian? Kita tahu demokrasi adalah, kalau singkatannya, Lord Acton bilang, From the people, by the people, for the people. Tapi hakikatnya demokrasi sebenarnya adalah sebuah sistem yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Kenapa kemanusiaan? Karena demokrasi memberikan apa yang dinamakan dengan freedom, kebebasan yang sangat asasi bagi seluruh bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Nah, di dalam konteks demokrasi yang sekarang memang beda dengan demokrasi pada zaman Yunani kuno, city-state, negara-kota yang menjalankan demokrasi secara langsung, tapi sekarang itu kita menjalankan demokrasi adalah demokrasi tidak langsung, atau indirect demokrasi, di mana pengambilan keputusan tidak langsung melibatkan seluruh warga negara, tetapi sudah melalui perwakilan. Nah, demokrasi sekarang tidak lagi seperti dulu. Demokrasi sekarang melakukan apa yang dinamakan dengan penyaringan untuk mewakilkan kepentingan dari warga negara untuk mengambil keputusan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sekarang kita sebut sebagai modern demokrasi, demokrasi atau representative demokrasi, atau demokrasi perwakilan. Nah, dengan konteks demokrasi, maka kita sebagai bangsa akan sangat terayomi dengan sistem ini. Kenapa? Karena kita bisa memberikan masukan untuk diperjuangkan terkait dengan kepentingan yang dibutuhkan baik secara pribadi, kelompok, maupun sebagai bangsa. Untuk jelas, ending adalah kesejahteraan bangsa lewat sistem demokrasi yang kita bangun ini. Cukup menarik kondisi partai politik di Indonesia. Saya lihat partai politik di Indonesia sedang dalam keadaan yang mungkin sakit. Artinya, fungsi-fungsi yang harus dijalankan banyak mendapatkan kritikan karena tidak selaras dengan apa yang diharapkan oleh warga negara. Dan sedikit terjadi, bukan penyimpangan, mungkin ada pergeseran. Dimana sekarang, partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan elit dan partainya ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat dan konstituensinya. Nah, di dalam konteks ini memang kita harus sadar bahwa partai politik di Indonesia membutuhkan semacam perbaikan-perbaikan. Kita tahu, partai politik kita itu ada berbagai tipe. Memang, umumnya, tipe yang sekarang itu adalah tipe yang catch-all atau disebut dengan catch-all party atau partai yang mengambil seluruh segmen masyarakat karena memang kepentingan untuk survei partai politik itu. Walaupun ada partai kader yang pada akhirnya bisa menjadi partai bisnis atau bisnis firm. Partai kader berusaha memperkuat organisasi menjual produk berupa ideologi dan platform tetapi pada akhirnya bisa terseret menjadi bisnis pemparti atau partai yang hanya jualan pada saat mau pemilu atau saat pelaksanaan pemilu sehingga partai itu sibuk di akhir-akhir saja. Tapi di sisi lain juga ada partai massa yang dia memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang sudah ada. Dengan ideologi dan kepentingan yang sudah tersedia lantas terbentuklah partai politik dan mereka memperjuangkan aspirasi sesuai dengan basis massa yang mereka perjuangkan. pada akhirnya juga bisa terjerumus partai massa ini ke dalam partai yang lebih kecil lebih atomik karena memang di dalam konteks masyarakat selalu ada namanya perbedaan-perbedaan walaupun di dalam satu kelompok gitu. Nah dengan demikian maka semoga kita bisa membangun partai di Indonesia itu partai yang bisa bertanggung jawab kepada konstituensinya kepada warga negara kepada bangsanya agar bisa memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara ini untuk kesejahteraan seluruh warga dan kemajuan negara. Faktor yang berdampak atau berpengaruh pada partai politik itu sangat banyak mulai dari faktor internal partai politik dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah terkait dengan ideologi partai terus juga terkait dengan kohesivitas partai politik artinya gaya perakat di dalam organisasi. Faktor eksternalnya adalah sistem pemilu itu sendiri terus juga market politiknya artinya masyarakatnya. Nah dengan demikian maka itu akan berdampak pada perilaku politik dari partai politik itu. kalau kita mau jujur memang apabila kita ingin menyatakan bahwa partai politik itu sangat bagus sangat baik atau dalam bahasa teoretiknya adalah partai yang sudah terlembagakan atau sudah terinstitusionalisasi maka partai itu bisa dicirikan apabila sudah terinstitusionalisasi atau terlembaga dan membaik yang pertama partai itu rata-rata penolahan suara 10% dari beberapa kali pemilihan dilaksanakan yang kedua itu punya akar yang kuat di dalam masyarakat partai itu punya basis masa di dalam masyarakat yang ketiga itu partai harus menjadikan aturan organisasi adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota partai tidak boleh melanggar ataupun ada kekuatan-kekuatan di dalam partai yang bisa mempengaruhi hasil keputusan organisasi atau disebut dengan peto player artinya yang bisa menggagalkan hasil keputusan nah dengan demikian maka apabila itu terpenuhi maka partai politik itu boleh dikatakan sudah bagus sudah terinstitusionalisasi seperti apa yang sudah banyak dibahas dan disampaikan oleh para ahli tentang partai politik yang salah satunya adalah mainwaring yang dia meneliti partai politik di Amerika Latin dan dia menyebutkan ciri-ciri dari partai yang sudah terinstitusionalisasi yang tadi yang sudah saya sampaikan ciri-ciri yang sudah baik itu apabila partai itu sudah bisa mendapatkan suara atau peralian suara rata-rata per tahun apa-apa per pemiliu itu rata-rata 10% dan dia punya akar partai yang kuat di dalam masyarakat sehingga dia punya ikatan antara partai dan pemilihnya yang ketiga dia mempunyai aturan organisasi yang bisa dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anggota partai tidak ada peto-pelea artinya tidak ada siapapun di dalam partai itu yang bisa mempengaruhi atau membatalkan hasil daripada keputusan partai politik itu nah ini yang perlu kita sadari sekali lagi ketika kita merawat partai politik sebenarnya kita sedang merawat demokrasi artinya partai politik itu perlu dikuatkan dalam tanda kutip agar bisa berperam dan berbungsi dengan baik agar bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang bisa mengimplementasikannya di dalam bentuk kebijakan-kebijakan ketika partai itu meraih kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan nah dengan demikian maka ketika partai politik itu sudah apa namanya bagus maka yang diuntungkan tidak hanya warga negara tetapi juga bangsa secara keseluruhan dan negara Indonesia dengan demikian ketika partai politik itu baik maka rasa cinta kepada bangsa dan negaranya akan semakin meningkat kenapa? karena dia punya kesadaran tentang tujuan dari partai politik itu bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan atau partai politik ansi tetapi partai politik adalah alat memperjuangkan kepentingan warga negara dan sekaligus juga memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya artinya disini partai politik menjamin keutuhan bangsa dan negara karena dia sebagai pengelola perbedaan-perbedaan itu diperjuangkan secara konstitusional sehingga sistem bernegara bisa berjalan dengan baik dan apabila sistem bernegara dengan baik maka penyelenggaran negara juga akan baik apabila penyelenggaran negara baik maka keputusan-keputusan akan baik dan apabila keputusan yang dilahirkan adalah keputusan terbaik maka akan berdampak pada kebaikan bangsa dan negara tema yang cukup menarik bukan merawat demokrasi merawat Indonesia cukup sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di komen di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati